Sultan Takdir Ali Syahbana Beliau lahir di Natal, Sumatera Utara, tanggal 11 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta tanggal 17 Juli 1994 pada umur 86 tahun Ia adalah seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia Ia juga salah seorang pendiri Universitas Nasional Jakarta Dalam kedudukannya sebagai penulis ahli dan kemudian ketua Komisi Bahasa Selama Pendudukan Jepang Sultan Takdir Ali Syahbana melakukan modernisasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional yang menjadi pemersatu bangsa Ia yang pertama kali menulis tata bahasa baru bahasa Indonesia pada tahun 1936 dipandang dari segi Indonesia yang mana masih dipakai sampai sekarang serta kamus istilah yang berisi istilah-istilah baru yang dibutuhkan oleh negara baru yang ingin mengejar modernisasi dalam berbagai bidang Sebelum kemerdekaan, Sultan Takdir Ali Syahbana adalah pencetus Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo Pada tahun 1970, Sultan Takdir Ali Syahbana menjadi ketua Gerakan Pembina Bahasa Indonesia dan inisiator konferensi pertama bahasa-bahasa Asia tentang The Modernization of the Language in Asia tanggal 29 September sampai 1 Oktober tahun 1967 Di Balai Pustaka Ia menjabat sebagai redaktur majalah Panji Pustaka tahun 1930 Ia banyak menulis dalam surat kabar dan majalah Ada pun beberapa karyanya yang populer sebagai berikut Yang pertama, Tak Putus Dirundung Malang, Roman tahun 1929 Yang kedua, Anak Perawan Disarang Penyamun, Roman tahun 1932 Yang ketiga, Diam Yang Tak Kunjung Padam, Roman tahun 1932 Yang keempat, Tebaran Mega, Kumpulan Puisi tahun 1935 Yang kelima, Layar Terkembang, Roman tahun 1936 Yang keenam, Nelayan di Lautan Utara Yang ketujuh, Nyanyian Hidup Yang ketujuh, Nyanyian Hidup